Intro Mas, mampir mas Bismillahirrahmanirrahim Usaha baru Kehidupan baru Buka usaha baru Ya iya toh, kamu inget toh Aku ikut seminar bisnis Ilmunya banyak Langsung tak praktekan Bagi-bagi dong Bagi-bagi Gimana ilmunya gimana? Ini, lihat Ini kalau punya usaha Gerobak, ini ya Tempat Ini harus bersih dan menarik Terus, terus Dagangan Itu harus fresh Di jenis Di jenis Pelayanan harus ramah Wah, itu ilmunya Itu kuncinya Dagang itu perlu ilmu Berarti aku sudah punya ilmunya nih dari kamu Bisa dipraktekan Aku berarti bisa buka disitu Enak aja Loh aku sudah buka disini Kamu kok buka disitu Alah, nanti kan bisa diatur Diatur bagaimana? Namanya rejeki itu Memang ada yang ngatur Cuma kalau kamu disini Kamu disini Takut keliru Eh, gak mungkin keliru Nanti diatur Pembeli Belinya di tempatku Duduk-duduknya di tempatmu Atau Belinya di tempatmu Bayarnya di tempatku Itu sama aja Itu Kamu kok jangan disini Kamu buka Saya tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz Ini apa kok Rame-rame-rame Ini bikin gara-gara Pak Ustaz Ini Pak Ustaz Apa? Akbar ini dagang Tapi takut bersaing Bukannya takut bersaing Udah tau saya buka disini Lah kok mau buka disebelah saya Bentar, bentar Semuanya ada ilmunya Iya, iya Pak Ustaz Ini kita jelaskan duduk permasalahnya Makanya kita harus sambil duduk Duduk Iya Diatur, diatur kursinya Diatur, nih, nih Agak maju, agak maju Duduk masalah kita Saya yang duduk Yang punya masalah dirimu Iya, gak didimu Pak Ustaz Saya ikut seminar Seminar bayar mahal-mahal Dapat ilmu Nyari ilmu Saya kasih tau dia Dia mau niru Lah kok dia mau buka Bisnis iklimah saya Dia ikut seminar Dapat ilmu Buka saya Dapat ilmu dari dia Saya buka kan wajar Pertama dalam Islam ini Ada aturannya Yakin terhadap rejeki Rejeki itu yang ngasih Allah Dalam surat Hud Ayat 6 Semua makhluk melata di bumi ini Dijamin rejekinya oleh Allah Cacing di dalam tanah Gak pernah lihat udara Gak pernah lihat apa-apa Eh Ada juga rejekinya Padahal dia gak bisa lihat apa-apa Cuman di bawah aja Di tanah yang basah Tapi Allah jamin rejekinya Jadi penting bagi kita sekarang Yakin rejeki dari Allah Dan bersaing yang baik Bagaimana saingan yang baik itu Bersaing dengan benar Jangan cekik leher Artinya apa Jangan sampai Nanti ada kecurangan Jangan sampai saling menjatuhkan Menjelek-jelekkan Persaingnya Di dalam surat Al-Ma'idah Sampai dikatakan Itu kita harus Kamu harus bekerja sama dengan cara baik Dengan kebaikan dan ketakwaan Jangan berbuat dosa dan permusuhan Bersaing boleh Tapi bermusuhan gak boleh Bersaing itu bukan berarti bermusuhan Bermusuhan Nah kalau dua-duanya sepi kan Kamu juga enak Kamu bisa Loh kan bisa tajak ngobrol Ada temennya Enak aja Nah ini Pak Ustadz nih Kan kalau ngomong-ngomong Kalau semua bisa diaturin Pak Ustadz Bisa gak nih diatur Biar warung saya yang lebih laris Pakai Apa gitu loh Pak Ustadz Daripada dia Pak Ustadz Termasuk aturan yang tidak benar itu Yaitu pakai penglaris Nanti pakai ilmu hitam Pakai Black magic Pakai Kalau magic jet boleh Tapi kalau black magic gak boleh Artinya apa Jangan sampai nanti pakai Guna-guna Pakai pedukunan Pelet Segala macam Yang laris Pak Ustadz Yang memberi rezeki Allah Maksudnya mengabdinya kepada seorang Sekarang kalau Kerjanya di toko A Tapi minta gajinya ke B Gimana? Boleh gak? Gak boleh Gak boleh Sama dengan yang ngasih gaji itu Allah Yang ngasih fasilitas Allah Maksudnya minta tolongnya kepada Yang lain Buat apa Rezeki kita dapatkan Tapi tidak memberkai Tidak Added value Tidak Ziyadatun Khair Tidak bertambah kebaikan kita Dan inilah yang kita cari Dari rezeki Jadi rezeki bukan hanya masalah banyaknya Tapi berkahnya Berkahnya itu Banyak tapi berkah Lebih baik daripada sedikit Tapi tidak berkah sama sekali Ya iyalah Pak Ustadz Ada yang salah dari saya? Nggak ada Pak Ustadz Tadi nanti kita bisa Buka Bareng gitu disini Boleh Bisa diatur gitu ya Saya kenal Nanti saya yang pengertian lah Karena saya buka belakangan kan Jadi nanti pas kamu buka Saya tutup Nah ini Ini cocok Adil Jadi pas saya buka Aku tutup Kan ada safe Nah ini kan buka nih Nah ini saya tutup nanti Itu tetap merugikan saya Terima kasih Pak Ustadz Atas ilmu-ilmunya Sama-sama Udah mampir kesini Dan memberi pencerahan buat kita Ini Pak Ustadz Pak Ustadz kan mau ke masjid nih Saya kasih bekal nih Pak Ustadz Buat buka kuasa di masjid Nih saya bikinin Kalau bisa Jangan cuma Pak Ustadz Iya Sama kamu juga Loh iya toh Ya ini nanti saya bikinkan Bentar Pak Ustadz Kamu cari apa sih bar? Mohon maaf Saya bikin gerobak ini Lupa ngasih tempat Pintu masuknya